Pemerintah Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan kredit perbankan di bawah 15% pada akhir tahun 2014 setelah bank memperlambat penyaluran kredit sejalan pelemahan ekonomi global dan keterbatasan likuiditas. Deputi Gubernur Bank Indonesia Halimah Alamsyah mengatakan perbankan akan membatasi penyaluran kredit untuk menjaga risiko kredit macet. Pasalnya jika rasio kredit bermasalah naik, akibatnya bank perlu mengeluarkan dana besar untuk menekan risiko. Sektor kredit yang berisiko tinggi diantaranya adalah tambang dan kelapa sawit. Bank Indonesia memprediksi perlambatan kredit masih akan terjadi pada tahun 2015 karena perbankan masih menunggu dan melihat kebijakan dari pemerintahan baru.